Ketemuan saya dengan banyak dosen di berbagai universitas di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Persoalan-soalan yang mendasar, universitas itu sebenarnya adalah pionir demokrasi yang seharusnya berkonsekuensi pada tata kelola universitas yang baik, karena kalau tidak ada tata kelola yang baik, maka tidak bisa kebebasan akademik yang menjadi landasan bagi para dosen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu berjalan dengan baik juga. Nah, universitas bicara di luar tentang demokrasi, tentang anti-korupsi, tetapi pertanyaannya apakah nilai-nilai itu juga sudah hidup di universitas? Nah, disitulah kami ingin belajar banyak dari Proctorum Mulia Lubis untuk bercerita tentang prinsip-prinsip, tentang pengalaman-pengalaman di Norway gitu ya. Tapi sebelumnya tentu saya harus bacakan Proctorum Mulia Lubis ini siapa? Meskipun ada di Google banyak ceritanya, tetapi harus saya sampaikan bahwa sebenarnya Proctorum Mulia Lubis ini adalah kawan kita di Fakultas Hukum UI, mengajar di Fakultas Hukum UI, utamanya sebelum pandemi ya. Dan kita semua tahu beliau itu mendapatkan dokternya di Berkeley Law School di University of California, lalu juga mendapatkan professorship-nya di Melbourne Law School. Kemudian juga kita tahu banyak sekali aktivisme yang dilakukan sejak dari menjadi inisiator atau founder dari LBH, dan yang terakhir tentu saja adalah yang sangat mengesankan, meninisiasi People Tribunal di The Hague untuk kasus-kasus 1965, yang saya kira itu suatu trombosan dan keberanian yang luar biasa, dan pelajaran yang baik untuk generasi muda Indonesia ke depan. Nah, banyak sekali yang Bang Todung Mulia Lubis ini lakukan untuk Indonesia dalam bidang hukum, saya kira tidak bisa disampaikan semuanya, tetapi juga yang saya terkesan adalah sebagai duta besar Indonesia di Norway, menurut saya banyak yang dilakukan, trombosan-trombosan yang saya mohon maaf jarang lihat dilakukan oleh banyak duta besar yang lain. dan kemudian juga yang terakhir adalah Bang Todung Mulia Lubis ini menulis novel hukum, bercerita sebetulnya tentang pengalaman yang sangat dekat dengan dirinya bagaimana ber-dealing dengan soal-soal hukuman mati. Nah, Indonesia masih menjadi persoalan dengan soal-soal hukuman mati. Saya kira itu pengantar dari saya, silakan Bang Todung Mulia Lubis untuk memulai presentasinya. Terima kasih banyak. Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Prof. Sulis untuk pengantarnya yang sangat bagus, walaupun tidak perlu sebetulnya kita punya introduction sepacem itu. Saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada kita semua dalam rangka menyambut Dias Natalis Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia yang ke-100 yang segera akan datang. Dan ini tentu satu momen yang bagus buat kita untuk melakukan refleksi mau kemana kita membawa pendidikan tinggi hukum di Indonesia ke depan. Nah, topik yang diberikan kepada saya adalah Good University Governance. Satu hal yang menurut saya sangat penting dalam keadaan seperti sekarang ini, sama pentingnya dengan ketika kita bicara dengan Good Corporate Governance. Karena baik universiti maupun korporasi punya tantangan yang sangat challenging dalam menghadapi tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan akibat interplay, interaksi dengan pihak-pihak di luar universitas maupun di luar korporasi. Nah, saya mencoba digging out banyak sekali bahan-bahan, tapi saya kasih semua kita sudah tahu, kita ini mungkin mengulang cukup banyak apa yang sudah kita ketahui dengan Good University Governance. Nah, kalau kita membaca Undang-Undang Pendidikan Tinggi saja, ini banyak sekali values, nilai-nilai yang kita bisa dapatkan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang membuat universitas itu menjadi satu pusat pengembangan ilmu, budaya, kemudian juga pemberdayaan dan sebagainya. Dan kalau kita membaca misalnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dalam bagian pertimbangan saja, kita sudah melihat values itu sangat kasat mata, bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia berkelanjutan. Nah values yang kita lihat dalam tayangan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. It is a noble obligation. It is a noble task. Memajukan ilmu pengetahuan. Tadi Prof. Seles bicara dengan kebebasan akademik. Tidak mungkin kita dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa ada kebebasan akademik yang kita miliki. Tentu tidak hanya itu, kita juga mesti memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang at the end, kita juga bicara menerima pembudayaan dan pemberdayaan. Bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Nah kalau kita baca, ini rumusan yang sangat bagus dari undang-undang pendidikan tinggi kita yang kita bisa jadikan sebagai patokan dalam melihat apa yang kita bisa lakukan sebagai universitas. Apa yang kita bisa lakukan sebagai bangsa ke depan. Nah, dalam konsiderasi berikutnya, saya tidak ingin mengutip semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tapi dalam konsiderasi berikutnya juga kita menemukan hal yang sama, yang sangat bagus ya. Ini saya bacakan saja, bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional yang bergudaya, dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran. Nah, kalau kita membaca konsiderasi ini, kita juga menemukan values yang penting. Dalam konteks kita melahirkan intelektual, ilmuwan, atau profesional yang bergudaya dan kreatif. Universitas menjadi pabrik dari ilmuwan, dari intelektual, dari profesional, yang akan menjalankan roda pemerintahan dan roda kehidupan kita berbangsa dan bernegara ke depan. Mereka inilah yang mesti punya budaya yang kreatif dan toleran. Nah, ini kita bicara menerai toleransi, bicara menerai demokrasi, bicara menerai karakter yang tangguh, serta bicara menerai komitmen untuk membela kebenaran atau keadilan. Nah, ada bagian-bagian lain dari konsiderans undang-undang nomor 12 yang kita bisa baca dengan teliti, tapi saya hanya ingin start dengan dua konsiderans ini. Karena buat saya, hanya dengan membaca dua konsiderans ini, sebetulnya tidak ada alasan untuk universitas untuk fail, untuk gagal. Kecuali kalau misalnya kita mendapat tekanan yang luar biasa dari pihak-pihak di luar universitas itu sendiri. Nah, kita tahu dalam sejarah bahwa universitas itu, kalau kita melihat kategori universitas, ini bukan peran universitas sebenarnya, kita melihat ada universitas yang disebut sebagai ivory tower, menara gading. dan ada juga sebetulnya corporate universities. Ada yang menyebut itu entrepreneurial university misalnya. Ada juga state universities, atau national universities. Nah, ini semua sebetulnya dilalui oleh banyak negara dalam sejarah mereka. Kalau kita melihat ivory tower, universitas yang sebetulnya sudah menjadi past tense, atau masa lalu, universitas ini memang ada dulu. Dia memang sifatnya sebagai menara gading, isolated, terpisah dari masyarakat, sangat elitis, dan tidak dekat atau tidak tahu apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Universitas ini hanya berpusat pada diskursus teologis dan filosofis, karena pada waktu itu memang filsafat teologis itu menjadi hal yang sangat penting, tapi tidak sepenuhnya menyentuh persoalan yang nyata terjadi dalam masyarakat kita. Universitas ini berada di atas angin atau melambai-lambai, dan karena memang kondisi sejarah pada waktu itu sangat didominasi oleh kerajaan dan gereja, universitas pada zaman itu juga memang berkorelasi dengan cukup dekat dengan kerajaan dan gereja. Nah, tapi kita kan tidak memiliki lagi universitas macam ini. Universitas sudah jauh lebih merakyat, dekat dengan lingkungan, dan kita mungkin lebih melihat bahwa universitas sekarang ini sudah bisa dikategorikan sebagai universitas yang either swasta atau state. Jadi either corporate universities atau state universities. Nah, dua kategori ini kita miliki. Dua-duanya saling bersinargi sebetulnya. Dua-duanya saling membutuhkan, komplimenting one and another. Dunia usaha dan masyarakat membutuhkan pendidikan tinggi. Tidak percaya tentang itu. Semua orang tahu itu. Nah, cuman pendidikan tinggi itu kan mahal. One of the most expensive business ventures. Kalau kita mau bicara mengenai bagaimana kita running pendidikan tinggi. Kalau kita tidak punya dana yang cukup, memang sulit. Oleh sebab itu, yang paling mungkin menjalankan bisnis universitas itu adalah dunia usaha dan negara. Corporate universities didukung oleh dunia usaha. National state universities didukung oleh pemerintah. Masuk APBN. Kita punya dana pendidikan 20 persen dari APBN setiap tahun. Hanya dengan itu. Nah, cuman celakanya di Indonesia, universitas itu memang sangat apa ya, rawan ya, untuk dikomersialkan. Karena itu banyak sekali universitas-universitas yang muncul bagai jamur. Tadi Prof. Sulis mengatakan jumlahnya itu begitu banyak ya. Ribuan ya. Nah, cuman kan kualitasnya apa, cukup bagus atau tidak. Apa layak atau tidak. Yang kita tangkap tentu adalah bahwa universitas telah dijadikan sebagai ya, sapi perahan untuk mendapatkan uang dari calon-calon mahasiswa. Standar kurikulum yang memang menjadi penting kalau kita melihat pendidikan tinggi di banyak negara, katakanlah US ya, Amerika atau di Australia banyak universitas swasta, standar kurikulum itu kurang lebih sama diikuti oleh semua universitas, tentu dengan aksentuasi pendidikan khusus yang relevan yang menurut universitas yang bersangkutan pantas dan harus dikembangkan. kembangkan. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Harvard University, itu private university yang kaya sekali, di Yale University, atau kalau kita lihat di Stanford atau di UC Berkeley, kurang lebih kalau kita melihat law school saja, itu memang ada semacam standar yang baku yang dijalankan oleh semua universitas itu. tentu dengan sedikit aksentuasi kepada hal-hal yang memang menjadi kekuatan mereka. Harvard sangat kuat misalnya dalam bidang korporasi dan hukum internasional. Tapi kalau saya lihat di Berkeley, itu penekanan pada pentingnya plurality, kemajemukan, dan juga tenaga kerja dan lingkungan hidup, itu menjadikan UC Berkeley walaupun dia kalah dalam segi funding, sebagai universitas yang punya tempat dan mendapat respek. Nah, ini mungkin karena negara bagian California itu adalah negara bagian yang sangat majemuk. Itu adalah melting pot dari semua imigran yang datang ke US. Nah, tapi apapun, universitas itu mesti punya keberpihakan. Ini yang saya anggap penting. Karena universitas itu mesti berpihak pada values yang memang akan menyatukan umat manusia sebagai manusia tanpa tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi, universitas tidak melahirkan sektarianisme. Universitas tidak boleh melahirkan fundamentalisme atau radikalisme. Karena nalar kita, common sense kita akan selalu mengatakan bahwa siapapun yang pergi ke universitas dan keluar dari universitas harus berpihak pada perdamaian. Jadi, sulit untuk mendajas, mencerna, ada universitas yang melahirkan kelompok-kelompok yang radikal. dia sudah mengkhianati citra atau fitrah universitas kalau itu terjadi. Tapi pada stage ini sebetulnya, kita juga harus melihat bahwa corporate university dan national atau state university itu berkompetensi, berkompetisi satu dengan yang lain. Dan itu memang harus dilakukan seperti itu. sebab kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Saya terus terang, Prof. Sulis dan kawan-kawan sekalian kadang-kadang selalu bertanya dalam hati saya, karena ya to be honest, saya merasa I've done a lot, I've achieved a lot. Tapi kan tidak boleh berhenti sampai di situ saja. sebagai intelektual, sebagai akademisi, tugas kita adalah selalu bertanya, selalu mentes, menguji apa yang kita yakini, selalu menguji apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang perlu disikapi secara kritis. Tidak bisa tidak. jadi seorang intelektual tidak pernah berhenti. Tidak ada pensiun bagi universitas, bagi orang yang bergerak dalam dunia universitas. Dia harus terus mempertanyakan secara kritis tanpa henti. Nah, inilah esensi dari keberadaan kita sebagai universitas, karena tidak ada yang absolut. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak semuanya ke Norwegia. Tadi disebutlah Prof. Sulis misalnya, pengalaman Norwegia. Ini foto yang bagus sekali dari Oslo Universitas yang terletak di downtown kota Oslo. Ini law school setelahnya. Law school Universitas Oslo. Nah, dulu sejarahnya, ini sudah 200 tahun, sejarah universitas di Norwegia yang saya katakan tadi sangat dekat dengan kerajaan. Sangat dekat dengan gereja. Universitas itu disebut sebagai Datkongelik Frederiks Universiteit. Ini nama rajanya sebenarnya. King Frederik VI. Dulu Denmark dan Norway itu satu. Norway itu dikuasai oleh Denmark. Jadi kerajaan itu yang mendirikan universitas ini. Jadi namanya diambil. Tapi fungsinya apa? Fungsinya sangat terbatas. Dia hanya untuk memproduksi civil servant yang dibutuhkan oleh kerajaan. Makanya pada waktu itu disebut sebagai civil servant universities. Nah, mungkin karena skopnya masih sangat limited pada waktu itu. Tapi kan tidak cukup hanya menjadi civil servant universities. Karena itu pada phase kedua, pada stage kedua, mereka sudah mulai melakukan penelitian. Makanya muncul apa yang disebut research universities. Research mendapat perhatian utama, tapi pada dirinya ada konflik dalam menentukan peran, karena masih ada warisan masa lampau bahwa universitas itu berperan hanya melahirkan civil servant. Nah, ini proses transisional yang terjadi pada waktu itu. Tapi over time, ini kan kita bicara secara 200 tahun, akhirnya terbentuk juga peran universitas yang lebih diakui sebagai tempat melahirkan juga hasil-hasil penelitian. Di samping melahirkan civil servant, tapi membangun karakter mahasiswa dan melakukan research. Nah, research university inilah yang saya kira menjadi legacy, menjadi warisan dari semua lembaga pendidikan tinggi masa lalu yang diikuti oleh hampir semua universitas atau lembaga pendidikan tinggi pada masa kini. Nah, ini proses evolusi transisi itu panjang sekali. Kita tidak punya banyak waktu untuk bisa menguraikan itu. Tapi kan kita melihat bahwa setelah itu kan muncul fase-fase berikutnya. Nah, saya hanya ingin menyebutkan fase ketiga ketika universitas sudah mulai lebih mendekat kepada publik, lebih mendekat kepada rakyat. Nah, ini dipakai istilah Internationalized Mass Universities. Nah, dia sudah lebih accessible, terbuka, dan belakangan tentu dia berkembang lagi, mesti ada kuota, misalnya, gender kuota, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, kemajemukan ini semakin mendatangi universitas dan diikuti serta dijalankan sebagai prinsip yang harus dihormati oleh setiap universitas, dan sebab itu kita akhirnya ngomong soal diversitas. Diversitas dalam tubuh universitas itu sendiri. Makanya, kalau kita melihat universitas-universitas di banyak negara, termasuk di Amerika, ya diversitas itu menjadi penting sekali. Pluralisme itu menjadi penting sekali. Nah, inilah yang kita lihat sekarang. cuman kan kena perkembangan begitu cepat dan begitu kompleks. Ini saya tulis di sini, sejalan dengan perkembangan universitas di Eropa, University of Oslo mulai menjadi universitas dengan populasi mahasiswa yang besar, didukung oleh staf pengajar yang tangguh, fakultas dan departemen yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Universitas terus berinteraksi dengan masyarakat termasuk politik dan bisnis, dan sekarang terlihat subjek hak asasi manusia, sustainability, climate change, dan gender menjadi subjek yang semakin masuk ke dalam kurikulum universitas. Inilah yang kita lihat sekarang. Kita berada dalam situasi yang penuh dengan interaksi. Tapi kan sejarah panjang universitas itu tidak sederhana. universitas itu suka atau tidak suka berinteraksi, mengalami ketegangan-ketegangan. Ada yang disebut ketegangan yang sifatnya lebih internal. Universitas dalam hidupnya. yang mengembangkan ketegangan yang terlihat antara kultur akademik dan konsep sains dan penelitian sains. Karena dalam tubuh universitas itu sendiri ada ketegangan, ada konflik antara mereka yang betul-betul tidak bisa berubah dan mereka yang mencoba untuk mengembangkan semua konsep-konsep akademik pemikirannya sesuai dengan keadaan yang berkembang. Tapi ini kan tetap akan dilalui oleh setiap universitas. Mereka harus melalui proses seperti internal. Tapi kan ketegangan itu tidak hanya terjadi secara internal dalam hidupnya mereka tapi juga ada yang disebut increasing outer tensions between universities and political authorities as well as the wider public in a changing society. Jadi ketegangan antara universitas dengan pihak-pihak di luar universitas apakah itu kekuasaan politik atau juga korporasi apakah juga wider public in a changing society ini akan terus terjadi. dan kita tidak bisa menghindar dari itu tapi inilah yang pada akhirnya akan membentuk sintesa di mana universitas itu seharusnya mampu keluar dengan satu alternatif pemikiran yang lebih baik. Saya tidak kecewa kalau misalnya ada ketegangan-ketegangan yang terjadi antara universitas dengan pihak-pihak di luar universitas. Karena kita tidak bisa menghindar dan it is beyond our control dan saya yakin universitas yang punya basis akademik yang kuat punya budaya akademik yang kuat akan bisa keluar sebagai pemenang. Universitas tidak bisa diduduki oleh tentara. Universitas tidak bisa diduduki oleh ideologi authoritarianism. Ketika dia diduduki oleh tentara, diduduki oleh ideologi authoritarianism, dia tidak menjadi universitas lagi. Dia sudah menjadi tangsi atau barak militer. Inilah yang kita hadapi dan menurut saya kita tidak harus menurut melihat ketegangan-ketegangan yang kita hadapi. Saya tahu ada ketegangan tapi itu bagian perjalanan historis dari setiap universitas. Kita coba melihat lebih jauh. Tadi topik kita di sini adalah good university governance. ketika kita menikuti universitas governance sebetulnya kalau kita melihat prosesnya ini proses governance itu muncul ke depan itu kan lebih menonjol baru pada tahun 2000 awal. 2000 awal. Sebelumnya governance itu tidak terlalu apa tidak terlalu muncul muncul ke depan tapi World Bank IMF dan sebagainya mulai banyak menikuti governance pada awal tahun 2000-an dan mulai diikuti dengan yang lain-lain. Tapi intinya adalah kita bicara menikuti transformasi dari governing menuju governance. Nah governance itu punya ciri yang cukup banyak termasuk inclusiveness participation openness dan sebagainya. Jadi transformasi ini yang terjadi sekarang ini. Transformasi dari all up down universitas di mana hierarki dan otoritas eksekutif menentukan jalannya universitas tidak bisa seperti itu lagi. Tidak ada penguasa tugas tidak ada kekuasaan yang tanpa batas dia harus juga melibatkan pihak-pihak lain. Karena governance itu butuh partisipasi. Governance is multifaceted proses di mana keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa interaksi dengan semua aktor politik sosial ekonomi akademik dan sebagainya. Jadi it is a mask. Dan governance menuntut perubahan pendekatan menjadi bottom up dalam rangka mencari model pengelolaan yang pas melibatkan semua stakeholders. Saya kira dalam konteks inilah kita harus melihat pendidikan tinggi hukum yang sedang menyongsong 100 tahun sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita dalam banyak kesempatan bicara metri Dharma perkeluan tinggi. Saya baru saja ikut partisipasi sebagai speaker pada satu webinar yang diadakan oleh salah satu kandidat untuk calon ketua indoni. Saya mengatakan topiknya adalah ranking. Pentingnya ranking meningkatkan ranking fakultas hukum secara global dan nasional. Saya tidak against itu sebenarnya. Saya tidak against ranking. Buat saya ranking itu penting. Saya bisa terima. tapi yang saya tolak adalah universitas itu tidak boleh hanya bekerja just for the sake of ranking. Itu yang saya tolak. Karena menurut saya yang paling penting adalah menjalankan apa disebut Tridharma perkeluan tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pergabdian masyarakat. Kalau Tridharma perkeluan tinggi ini sudah dijalankan, kita akan bisa dapat ranking yang kita inginkan. Ranking akan datang kepada Anda. Anda tidak perlu berkumpul untuk ranking. Ranking itu akan datang sendiri kalau kita bisa secara maksimal menjalankan peran kita dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pergabdian masyarakat. Tridharma perkeluan tinggi sudah mencakup semua tujuan lembaga pendidikan. yaitu keseimbangan dalam menjaga fungsi pendidikan, penelitian, dan pergabdian masyarakat. Membuat universitas relevan sebagai pabrik intelektual, sebagai pabrik profesional, dan sebagai pegiat masyarakat. Apakah kita sudah menjalankan Tridharma perkeluan tinggi? Itu pertanyaannya. Kalau kita belum, salah kita sendiri kalau kita belum melakukan itu. Saya pernah menjadi Ketua Majlis Wali Amanat Usu dan selalu saya kasih khutbah yang seperti ini kepada teman-teman di MUA dan di Sifitas Akademika Usu. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pendidikan tinggi itu dijalankan berdasarkan satu kebenaran ilmiah, penalaran kejujuran keadilan manfaat kebajikan tanggung jawab kebinekaan dan keterjangkauan. Ini luar biasa misalnya. Siapa yang bisa membantah bahwa kita akan bisa menjadi universitas yang sangat baik, ideal kalau kita bisa menjalankan ini? Nah, persoalnya tidak semua menjalankan hal-hal yang ditulis dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini. Kalau kita mendasarkan semua kebijakan kita pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, dan sebagainya itu, tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran mengenai nasib dan masa depan universitas. It is going to be a great universitas. Kita juga membaca misalnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi diberikan dengan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika. Kemudian demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif yang menjunjung tinggi kesatuan bangsa. Se-Pengembangan akademik dan pemberdayaan kegiatan baca tulis dika. Saya tidak mengutip semuanya. Kemudian ada yang poin J. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Jadi inklusiveness itu ada di sini. Kemudian juga nilai-nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa juga ada di sini. Kalau Anda melakukan semua hal itu, Anda tidak perlu risau. tidak bisa menekan universitas kalau kita bisa melakukan ini semua. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya sama saja dengan apa yang dibicarakan dan diterapkan dalam good corporate governance dan good governance pada pemerintahan. Karena kurang lebih semua itu menuntut partisipasi, menuntut konsensus, accountability, transparency, responsiveness, effective and efficient, equity and inclusiveness, and law enforcement. Nah kalau semua ini menjadi prinsip-prinsip yang mengikat kita, saya kira UI dan kota sukum lain itu akan bisa terus eksis dan berkembang. Memang saya menangkap belakang ini kan ada beberapa ketegangan yang terjadi. Dalam hal perubahan statuta Produktas Indonesia. Saya tentu bisa menjelaskan lebih banyak, tapi kita tidak punya waktu yang cukup untuk itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya kita membaca dengan detail, dengan teliti semangat undang-undang pendidikan tinggi dan kalau kita bisa menghayati dan menjalankan itu, tidak ada yang perlu kita takuti sebetulnya. Pasal 3 dan pasal 6 dari undang-undang itu meminta kita sebagai universitas negeri yang tunduk pada hukum, sebagai universitas yang memiliki otonomi dan independensi, dan juga sebagai universitas yang menciptakan komunitas pendidikan yang inklusif. PP 152 ini sebelum diubah, tidak asal eksplisif memuat menegak good university governance, tetapi tidak bisa diartikan bahwa ketentuan mengenai good university governance itu tidak diperlakukan. Di sini kita bicara menegak check and balance, menegak terbukaan, transparansi, menaik akuntabilitas, accountability, dan juga menaik ketentuan kepentingan. Itu implicit dan eksplisif bisa kita lihat. Nah, persoalannya kita tidak hidup dalam vakum. publik. No one lives in a vakum. Universitas juga tidak hidup dalam vakum. Dia berinteraksi dengan sekitarnya. Dia berinteraksi juga dengan perkembangan-perkembangan sosial politik yang terjadi. Nah, ada buku yang ditulis oleh Thomas Powers dan F. Warburton berjudul Demokrasi in Indonesia from stagnation to regression. Nah, ada juga sejumlah akademisi Indonesia yang menulis di sana. Buku ini bagus, layak untuk dibaca, tapi intinya adalah memang ada apa yang saya tulis di sini saya sebut sebagai emerging illiberal policy. ini tidak semata-mata Indonesia. Ada beberapa negeri lain yang juga menghadapi hal semacam ini. Even di Eropa. Hungary misalnya. Hungary itu juga illiberal policy-nya betul-betul semakin kuat sekarang ini. Malah pandemi ini dijadikan sebagai pretext untuk memperkuat kekuasaan oleh pihak penguasa di Hunggaria. Nah, di sini apa yang disebut politik identitas muncul ke depan. Kita juga mengalami politik identitas semacam ini. Kemudian self-censorship baik pada dunia pers maupun akademia karena ada budaya takut. Kemudian ada pelemahan pemberantasan korupsi. kalau di Hungary itu hampir setiap hari ada demonstrasi soal korupsi. Tapi penguasanya memang sudah sangat kuat. Jadi terus saja ditindas. Dan juga menguatnya oligarki. Nah, untuk kita tidak ada apa-apa new. Kita semua bicara hal ini setiap hari. Apalagi kalau orang melihat media sosial. Jadi menurut saya inilah keadaan yang berada di sekeliling kita. Universiti itu tidak hidup dalam vakum. Nah, buku itu hanya mengingatkan kita. Apakah persis seperti itu? itu adalah panggilan panggilan. Saudara-saudara mesti melihat sendiri, menafsirkan sendiri. Yang paling penting adalah menjaga agar universitas tidak terseret ke dalam arus iliberal policy. Karena ini the last fortress. Ini benteng terakhir kita. Dia tidak boleh terseret dalam arus iliberal policy. Karena itu dia tetap harus menjadi tempat yang inklusif bagi semua orang. Tempat yang berpihak pada keadilan. Memberi tempat kepada mereka yang tidak mampu. Nah, kalau universitas tidak terseret ke dalam arus iliberal policy dalam keadaan yang seperti sekarang ini, itu sudah luar biasa. Oleh sebab itu secara internal universitas tidak boleh menjadikan dirinya sebagai tempat concentration of power. Tempat yang melemahkan check and balance. Di mana transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan. Tempat yang mulai kehilangan otonominya. Dan juga tempat yang membiarkan intervensi. Nah, sebetulnya menurut saya otonominya universitas itu tetap menjadi kunci buat kita untuk bisa berkembang dengan maksimal. Jadi, ini hal-hal yang saya bisa sampaikan Krop Sersulis Ibu Bapak sekalian. Saya ingin menutup dengan apa yang ditulis oleh Thomas Powers dan F. Warburton dalam buku demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi dia bilang begini bahwa demokrasi di kejahatan sejak kejahatan 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 New Order. Selain 20 tahun kejahatan demokratik, demokrasi tidak terus konsolidasi, sebetulnya mengekalkan kelihatan liberalisme. Nah, ini bukan pendapat saya. Ini pendapat Thomas Powers dan Warburton. Nah, terserah saudara-saudara apakah setuju atau tidak, tapi sebagai akademisi kita boleh saja berdebat, kita boleh saja setuju, boleh juga tidak setuju. Sekali lagi, ini kan judgment yang kita harus buat sendiri berdasarkan data-data dan penghayatan kita terhadap keadaan di sekeliling kita. Mungkin saya berhenti di sini, Prof. Sulis, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan saya menjawab sebagian keresahan Ibu Bapak sekalian. dan kita masih punya ada waktu untuk diskusi walaupun tidak banyak. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Terima kasih banyak, Prof. Tadung Mulia Lubis. Saya kira Bapak, Ibu dan teman-teman di sini seperti saya juga belajar banyak tentang kuliah tadi. Rumah produksi ilmu pengetahuan universitas itu harus berpihak kepada siapa? Tadi dikatakan oleh Prof. Mulia values dan hal yang sangat penting adalah di slide yang terakhir bagaimana kita harus menjaga universitas itu terkait dengan values yang kita perjuangkan supaya di situ concentration of power itu sesuatu yang tabu buat universitas. Lalu juga bagaimana otonomi harus kita perjuangkan terus-menerus dan state intervention itu semua jadi persoalan besar saya kira bukan hanya untuk UI tapi juga universitas di seluruh Indonesia. Saya akan mempersilahkan kawan-kawan saya saya lihat ada kawan-kawan guru besar nih dari kedokteran ada Prof. Ismail ada dari ilmu budaya Prof. Manneke saya persilahkan dulu nih silahkan teman-teman dari fakultas lain juga nanti boleh bertanya silahkan silahkan baik terima kasih Prof. Ismail silahkan baik terima kasih atas presentasinya yang luar biasa mengenai good university government jadi mungkin kalau kita bisa merefleksi sebetulnya yang terjadi di UI nanti hubungannya dengan di Indonesia yaitu yang tadi seperti yang sampaikan oleh Bapak Todung terjadi yang mencintasi dari tulisan dari Eval itu satu terjadi politikal identitas kemudian terjadi konsentrasi suatu kekuasaan kemudian kekurangan dari check and balance yang mana itu yang mungkin yang terjadi di kita di Universitas Indonesia yang mana dengan adanya pengurangan konsentrasi kekuasaan pada ini pada satu organ yaitu rektorat mungkin ini dikarenakan sebetulnya itu berawal kalau kita bisa runut lebih lanjut adalah dari politik yang ada di Indonesia yang mana sampai yang waktu itu terjadi satu dua kubu walaupun sekarang Pak Jokowi dan Pak Brawau sudah bersatu tapi waktu dulunya itu kan terjadi perseturuan yang mana perseturuan itu pada waktu itu sangat ketat dan dianggap waktu itu di Universitas Indonesia di Universitas Indonesia utamanya di beberapa fakultas itu menjadi sarangnya ataupun gerakannya ini gerakan-gerakan dari yang pro yang satunya yang bukan yang pembentas sekarang ini yang mana kemudian dengan suatu gerakan yang sistematis ya antara di Senat Akademik di MWA di rektorat berusaha itu dalam tanda pentik mengontrol 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 ini apa namanya kekuasaan supaya lebih tersentralisir agar bisa mengatur ini dalam satu kekuasaan tertentu yaitu dalam rektorat dibikin lebih powerful tapi tentunya dalam dalam kenyataannya itu terjadi transversional antara masing-masing yang berinteraksi itu di MWA-nya di Senat Akademik-nya ataupun di dosennya dan doktornya melakukan transversional yang mempunyai agenda sendiri yang menguntungkan pada dirinya sendiri sehingga akhirnya sekarang ini dalam ibaratnya universitas itu karena tadi ingin konsentrasi kekuasaan itu yang sesuai dengan yang pro dengan pemerintah sehingga dalam artian mungkin seperti kayak yang tadi kembali kalau yang tadi diilustrasikan oleh Pak Todung kembali seperti kayak Oslo University itu yaitu suatu kerajaan universitas kerajaan yang mana padahal kalau dari sana Oslo dari kerajaan menjadi sivil kemudian akhirnya membuka diri kalau kita malah yang dulunya lebih akademik yang lebih akademik independen akademik universitas malah sekarang menjadi alat kekuasaan itu fenomena yang ada di Indonesia dan khususnya di Universitas Indonesia nah itu karena waktunya pendek banget boleh langsung pertanyaan ya ya jadi dalam artian ini bagaimana ini sebagai ya mungkin dalam tanda petik mungkin Pak Todung menjadi orang yang di pemerintahan apakah karena ini sangat sayang sekali kita sepertinya yang tiga kali DGB ini menyuratin ini ke presiden itu tidak mendapatkan tanggapan karena dianggap wah ini kan yang bukan yang apa namanya yang merubah suatu konsentrasi saya jadi saya memang menunjuk pada yang berkolaborasi dengan pihak yang mau bisa mengatur unistasi dengan seperti yang kemauan dari pemerintah nah itu seperti itu yang apa anlisah dari kami dan mungkin sebagai orang UI yang di pemerintahan yang itu bisa memberikan konstribusi dalam ini demikian terima kasih terima kasih Prof Ismail mohon maaf teman-teman karena Prof Tedung Wulia Rubis waktunya cuma sebentar jadi saya persilahkan teman-teman yang lain untuk bertanya singkat saja ini saya lihat banyak teman-teman guru besar nih ada Prof ada Prof Oca ada Prof Maneka tadi juga dari ITB silakan Prof Riris atau Prof Maneka silakan baik saya izinkan silakan tadi dijelaskan dengan sangat baik sekali bagaimana universitas itu punya marwah atau punya kitab itu untuk menghasilkan pengetahuan kebenaran dan itu berlangsung cukup lama sampai kemudian tiba-tiba sekarang dunia berubah kemudian ada berbagai macam revolusi 4.0 5.0 dan tiba-tiba kita itu sekarang berhadapan dengan semacam kecenderungan bahwa kebenaran itu tidak lagi dibuat dihasilkan di universitas dengan prinsip-prinsip ilmiahnya dengan etika akademiknya dengan moral akademiknya yang telah lama itu menjadi pengawal untuk menjamin bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang ilmiah dan objektif sekarang kebenaran itu ikut ditentukan oleh pasar jadi pasar kerja itu butuh lulusan yang seperti apa maka mereka ikut semacam membentuk kebenaran dari sisi mereka yang mereka harapkan itu kemudian dapat diidentifikasi di para lulusan sehingga kemudian ada pergeseran dari tadi research dari pridharma itu menuju ke apa yang sekarang itu mungkin istilahnya adalah entrepreneur university jadi dimana segala sesuatu itu ditentukan oleh hilirnya bukan oleh hulunya hulunya adalah universitas tetapi sekarang hilir itu jadi semacam panglimanya nah itu juga terjadi di universitas Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu dalih mengapa kemudian statuta PP75 2021 itu terbit menurut Bapak ini di persimpangan jalan yang seperti ini UI itu harus bagaimana itu saja pertanyaannya terima kasih terima kasih saya persilahkan satu lagi ya Bang Mulya boleh ya silahkan 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 ada teman mau tanya lagi atau saya baca aja yang ada di chat ini dari dari Ahmad Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Para Hiangan menurut Prof Mulya apakah menyiapkan lulusan Sarja Nena untuk siap bekerja itu tujuan esensial dari kuliah di program Sarjana atau ada hal yang lebih esensial dari itu jadi menjadikan edu factory itu apakah esensial jadi silahkan Prof Mulya jawab saja terima kasih terima kasih Prof Saksulis saudara-saudara sekalian saya tidak akan menjawab satu persatu tapi saya jawab secara umum saja tapi dari semua poin yang dikemukakan sebetulnya kita tidak tidak sendirian di tempat-tempat lain juga di negara lain juga kita dihadapkan pada situasi yang sama tadi saya hanya menyebut satu negara Hungary yang persis juga sama seperti kita dalam banyak hal tapi bagaimanapun juga kita semua seharusnya sepakat bahwa universitas itu mesti dijaga sebagai satu badan yang betul-betul punya otonomi dan independensi karena universitas itu adalah refleksi cermin dari negara sebetulnya universitas itu adalah mini stage sebetulnya cermin dari negara ketika universitas itu tidak keharuan dysfunction nah sebetulnya universitas sudah betul-betul kalah tapi kan kalau tadi kita bicara mengenai situasi yang tidak vakum tidak sosial vakum dan kemudian juga bicara dengan kondisi objektif bahwa universitas itu berinteraksi dengan pasar market dia menentukan produk universitas itu seperti apa lulusannya seperti apa karena market membutuhkan itu tapi dia juga berinteraksi dengan state yang tidak boleh dilupakan dia juga berinteraksi dengan civil society yang sangat penting jadi tiga player ini tiga pihak ini tiga pemain ini ini ikut memberikan warna pada universitas nah to what extent universitas bisa bertahan menjaga jati diri otonomi dan independensinya nah inilah tantangan kita oleh sebab itu setiap universitas mesti punya resiliensi punya ketahanan saya kasih wajar saja kalau pasar universitas ingin oke universitas harus melahirkan produk yang seperti ini state juga maunya seperti ini supaya universitas itu jinak misalnya tidak tidak wild misalnya civil society mungkin akan lain suaranya tapi kembali kepada universitas itu sendiri untuk bisa menjaga jati dirinya UI mesti punya resiliensi yang kuat nah ketika resiliensi ini goyah nah ketika itu intervensi itu masuk saya hanya memberikan wanti-wanti karena menurut saya disinilah saatnya kita berpikir tentang future of the nation kita berpikir tentang future of our society of our children and grandchildren kita ingin mewariskan universitas sebagai tempat anak cucu kita belajar membentuk dirinya ke depan nah universitas yang kita wariskan itu bukan universitas abal-abal atau universitas ecek-ecek jadi ya saya tidak ingin blaming tidak ingin menyalahkan siapapun dalam hal ini tapi this is the fact kita harus membangun resiliensi yang kuat yang tangguh secara internal untuk melawan semua tekanan yang ada mungkin ini aja Ibu Sulis Prof. Sulis dan teman-teman sekalian mohon maaf waktunya juga tidak cukup panjang tapi mungkin lain kali kita bisa punya kesempatan untuk dialog semacam ini sekali lagi terima kasih terima kasih banyak Prof. Tadung Mulya Lubis selamat bertugas semoga sukses membawa bendera Indonesia terima kasih banyak Bapak Ibu rekan-rekan ibu besar dosen mahasiswa yang saya hormati terima kasih banyak atas kehadirannya semoga kita masih bisa bertemu lagi dengan Prof. Mulya di kesempatan yang lain terima kasih banyak terima kasih banyak Bang Mulya terima kasih banyak boleh boleh makasih terima kasih banyak terima kasih